DITPOL AIRUT Polda Kaltara berhasil menggagalkan upaya pengiriman 13 pekerja migran Indonesia atau PMI tanpa dilengkapi dokumen resmi ke Malaysia pada Jumat 15 Juli lalu, di mana satu orang pelaku yang memfasilitasi pengiriman PMI tersebut berhasil diamankan. Direktur Pol AIRUT Polda Kaltara Kombes Pol Bambang Wirjawan menjelaskan 13 PMI tersebut diangkut menggunakan 2 speedboot mesin 40 PK. Rencananya PMI berasal dari daerah Sulawesi dan NTT akan masuk melalui salah satu jalur tikus menuju Malaysia. Untungnya upaya tersebut berhasil digagalkan jajaran DITPOL AIRUT Polda Kaltara yang sedang berpatroli di perairan Nunukan. Saat bertugas melakukan pemeriksaan, diketahui 13 PMI tersebut berencana masuk ke Malaysia dengan cara ilegal, di mana tidak dilengkapi dokumen resmi. DITPOL AIRUT juga berhasil mengamankan pelaku atau calok berinisial F, orang yang mengatur dari mulai tempat asal PMI sampai tiba didunukan dan mengatur keberangkatan, di mana masing-masing PMI tersebut membayar uang sebesar Rp1.300.000 atau sekitar Rp4.370.000. Atas perbuatannya, pelaku F dikenakan Pasal 81 Junto Pasal 69 UURI No. 18 Tahun 2017 tentang perlindungan PMI dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp15 miliar. Sementara PMI yang tidak dilengkapi dokumen tersebut sudah diserahkan ke BP3 TKI di Kabupaten Nunukan untuk ditindak lanjuti. Pendidik melaksana deteksi ada dua unit speedboot, kok mendekati ke arah perbatasan sehingga kita lakukan pemeriksaan. Setelah kita lakukan pemeriksaan, ternyata di dalam speedboot itu ada yang penumpang yang 7, ada yang penumpang yang 10. Setelah kita ambil keterangan, kita tanya sama motorisnya dan segala macam, memang benar ada sebagian dari penumpang ini yang akan diseberangkan ke Malaysia untuk menjadi TKI. Sehingga kita lakukan penindakan, kita tarik ke pos polair kita yang ada di Nunukan, kita lakukan pemeriksaan. Untuk TKI-nya kita serahkan ke BP2 TKI, BP2 NTKI, sedangkan untuk tersangkannya sudah sekarang kita lakukan penahanan.